Pasukan Pertahanan Israel atau IDF Focus memburu Yahya Sinwar, pemimpin kelompok Hamas di Gaza yang terpilih pada 2017. Pria yang dijeluki sebagai tukang jagal dari Han Yonis itu menjadi target pembunuhan nomor satu di Israel. Melasir Basinus Insider, Sinwar adalah ekskomadan sayap militer Hamas yang paling kuat setelah Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas terdahulu. Israel menganggap Sinwar dalam tersubunyi di balik serangan mematikan pada Sabtu 7 Oktober lalu yang telah menewaskan lebih dari 1.300 warga Israel. Pemerintah Hamas dan kantornya bermarkas di kota Gaza yang saat ini dikepung oleh pasukan Israel. Media Israel menyebut Sinwar sebagai wajah baru kejahatan. Pemilik nama lengkap Yahya Ibrahim Hassan Sinwar lahir di kamp pengungsi Palestina di Han Yonis, Gaza Selatan pada tahun 1962. Dilaporkan Sinwar pernah membunuh warga Gaza yang bekerja sama dengan Israel pada 1980-an. Diketahui Israel telah menangkap Sinwar beberapa kali. Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa mengatakan Sinwar telah menghabiskan 24 tahun penjara. Dia dibebaskan saat pertukaran tahanan dengan tentara Israel, Gilad Shalit pada tahun 2011. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2015 meletapkan Sinwar sebagai teroris internasional. Sebelumnya, Sinwar pada 2018 mengklaim akan merobohkan perbatasan. Kemudian ratusan militan Hamas di bawah kepemimpinannya pada 7 Oktober lalu menerobos pagar di sekitar Gaza setelah UAV menghancurkan Menara Komunikasi dan serangan rokat besar-besaran dilancarkan ke Israel. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!